Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reden Di video kali ini saya akan membahas tentang Berbahayakah merokok di dalam pesawat udara? Kita simak bersama-sama, ini dia Intro Baik, setiap orang pasti tahu Bahwa setiap kali kita melakukan perjalanan Menggunakan pesawat udara Ada larangan untuk tidak merokok di dalam kabin Larangan ini muncul bukan karena dampak terhadap kesehatan kita Tetapi karena kecerobohan seorang perokok Dapat mengakibatkan ratusan orang kehilangan nyawa Tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 1973 Ada sebuah insiden besar Dimana sebuah pesawat yang melakukan perjalanan Dari Rio de Janeiro Brasil menuju Paris Harus melakukan pendaratan darurat Karena terdapat asap di dalam kabin pesawat udara Sebanyak 123 orang meninggal Dan 11 orang yang selamat Mengapa dilarang merokok di dalam pesawat udara? Larangan merokok di dalam pesawat udara ini Dipelopori di Amerika Serikat Dimana Federal Aviation Administration atau FAA Pada tahun 1989 Mengeluarkan larangan merokok di dalam pesawat udara Alasannya Semua benda yang mengeluarkan asap Dapat membahayakan bagi keselamatan penerbangan Semua pesawat baik di dalam negeri maupun di luar negeri Harus memberitahu kepada penumpang Bahwa tindakan merokok adalah sebuah tindakan yang terlarang Di Indonesia aturan ini diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 2009 Tentang penerbangan Dan dendangnya bisa mencapai maksimal 2,5 miliar Atau kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara Untuk larangan merokok tidak hanya di pesawat udara saja Tetapi khususnya di area bandar udara yaitu sisi udara Perlu anda ketahui di bandar udara dibagi atas 2 wilayah Yaitu sisi darat dan sisi udara Untuk sisi udara atau airside adalah wilayah yang berhubungan langsung Dengan pergerakan pesawat udara Contohnya runway atau landasan pacu Kemudian apron atau tempat permakiran pesawat udara Kemudian tempat pemanduan lalu lintas penerbangan atau lalu lintas udara Biasa kita kenal dengan ATC atau air traffic controller Dan tempat pengisian bahan bakar Kemudian pada undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan Khususnya di bagian keempat Tentang keselamatan dan keamanan di pesawat udara selama penerbangan Berbunyi di pasal 54 berbunyi Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan Dilarang melakukan Perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan B. Pelanggaran tata tertib dalam penerbangan C. Pengambilan atau pengerusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan D. Perbuatan asusila E. Perbuatan yang mengganggu ketentraman Kenyamanan F. Penggunaan alat elektronika yang dapat mengganggu navigasi penerbangan Untuk setiap penumpang ataupun masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara Dimohon pengertiannya Karena faktor keselamatan dan keamanan menjadi faktor utama Untuk menunjang pelayanan di bandar udara Khususnya di pesawat udara Karena ini menyangkut tentang keselamatan dan keamanan Anda sendiri Kemudian ketentuan pidana diatur pada bab 22 di Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan Sebagaimana dimaksud pada pasal 54 Di pidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah Kemudian yang kedua Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf B Dipidana dengan pidana penjara paling lama atau maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah Kemudian yang ketiga Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan Mengambil atau merusak peralatan penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan Sebagaimana dimaksud pada pasal 54 huruf C Dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda sebanyak 200 juta rupiah Kemudian yang keempat Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraan atau kenyamanan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf E Dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah Jadi maukah anda merokok di dalam pesawat udara Silakan anda akan berhubungan dengan hukum ataupun aturan penerbangan Demikian video kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat bagi anda semua Khususnya bagi yang ingin merokok di dalam pesawat udara Saya sarankan untuk tidak melakukannya Ini untuk keselamatan dan keamanan penerbangan Terutama keselamatan dan keamanan anda sendiri Khususnya bagi para penumpang Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye